Halo guys, kembali lagi di channel youtube saya, Tio Aji jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian semoga video saya bisa bermanfaat ke kalian dan bisa selalu berbagi ilmu bersama oke, kita mau jelasin gimana caranya masang speedokoso RX2N biar jamnya tetap fungsi dan ketika kunci kontak mati nantinya jamnya masih bisa nyala dan gak bisa ke restart sendiri jamnya tetap setain B terus walau kunci kontak O oke, kita mau jelasin gimana sih, kok bisa mati kalau kunci kontak mati jamnya gak bisa nyala sekarang rakitnya salah guys oke, kita jika kita mau masang posisikan benar kabel kita kabel kita harus benar-benar pasangnya itu jangan salah rakit ya ini hijau adalah masa yang ikut baterai ya masa min oke masa ini negatif baterai kabel warna hijau nah, yang hitam ini adalah ikut baterai eh, ikut baterai yang hitam ini ikut kunci kontak kabel hitam ini ikut kontak dan yang ungu ini sangat fatal sekali kalau yang ungu ini gak disambung jam kalian pas posisi kontak O bakalan mati guys bakalan mati jamnya jadi kabel warna ungu ini harus kesambung ke baterai kalian baterai positif ini nyambung ke baterai positif ini gunanya buat seten B jam kalian jadi ini masa ini seten B baterai ke positif positif baterai masa yang hijau dan yang hitam ikut ke kontak nanti bisa jalan jamnya kalian oke kita cek dulu ke speedo yang udah kita rakit jamnya normal dan jamnya jalan kita cek ke sini dulu oke kembali lagi ya kita bahas speedo ini adalah contoh speedo yang udah kepasang di motor dan jamnya posisinya off posisi seten B dia posisinya mati kontaknya mati tapi jamnya masih nyala kalau jamnya mati berarti jalur kabel kalian nyetingnya salah ini posisi kontak off tapi jamnya ini tetap nyala dan ngedetect terus dia gak restart melupas posisi kontak off dia masih tetap nyala nah kita kalau kita aktifin kayak gini nih kan jalan jam masih tetap sama 17.28 ini shooting kita sore hari dan buat caranya nyeting jamnya tombol yang sebelah kiri gak kelihatan ya guys nah tombol yang ini kita tekan ada 3 detik kita tekan ya 1 2 3 pas udah kayak gitu kita pencet nyesuaian jam sekarang itu udah berapa kita nyesuaian misalnya ini jam 5 ya jam 5 oke kita setting jam 5 5 berarti 17 ya oke kita setting jam 5 misalnya lebih 30 kita tekan lagi ada 3 detik lagi biar pindah ke samping ini kan ini tadi kita tekan lagi ada 3 detik biar pindah ke samping nah misalnya lebih 30 menit kita pencet lagi setting lagi 30 misalnya mau 31 tinggal pancet lagi 31 kita diemin dulu sampai dia kedip-kedipnya hilang nah ini udah bener-bener normal jamnya jamnya ngikutin jam sekarang jadi gitu cara setting jamnya biar sesuai keinginan jadi kita gak lupa waktu itu caranya masang jam setting jam oke sekian video dari saya semoga bermanfaat selalu bisa berbagi ilmu dengan kalian oke salam tutorial dari saya tentang speedokosa Rek 2N terima kasih yang sudah menonton jangan lupa di subscribe channel saya yang mau request lagi mau bikin tutorial apa komen di bawah ya oke thanks guys kacoroconi nah ya ya Terima kasih.